Hai assalamualaikum sahabat tani apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya bertemu lagi di channel saya Eko Adi channel channel yang membahas seputar dunia pertanian Hai di video kali ini sahabat tani saya mau melakukan pemupukan yang pertama pada tanaman jagung saya ini ya tanaman jagung saya ini itu sudah berusia sekitar dua minggu setelah tanam dan itu artinya sudah saatnya diberikan pemupukan yang pertama ya sahabat tani luas dari kebun jagung saya ini sahabat tani itu sekitar sempur 4 hektare dan benih jagung yang saya habiskan kemarin untuk luasan sempur 4 hektare ini itu sekitar 4 kilo lebih dikit ya sahabat tani dan benih jagung yang saya gunakan ini sahabat tani benih jagung hibrida DKLB 771 dan kemarin ini saya beli di harga Rp 110.000 ya sahabat tani untuk satu kilonya ya sahabat tani ya untuk di pemupukan yang pertama ini pupuk kurea subsidi sahabat tani dan yang kedua pupuk MPK poska juga subsidi ya sahabat tani pupuk yang saya persiapkan untuk pengocoran yang pertama di tanaman jagung saya ini saya mempersiapkan 30 kg pupuk ya sahabat tani 15 kg orea dan 15 kg poska ya sahabat tani mudah-mudahan ini cukup ya sahabat tani dan untuk dosis yang saya gunakan ini untuk orea nya saya gunakan 4 gelas ya sahabat tani 4 gelas ukuran 250 ml mungkin ini sekitar setengah kilo ya sahabat tani dan untuk NPK poskanya ini saya juga menggunakan 4 gelas itu sekitar mungkin setengah kilo juga ini untuk tangki 15 liter air ya sahabat tani atau untuk air untuk volume air 15 liter air seperti biasa ya sahabat tani untuk memupukan dengan cara kocor seperti ini terlebih dahulu pupuknya kita campur dan larutkan ke dalam air terlebih dahulu ya untuk mempermudah pencampuran dan pupuk dengan air ini sahabat tani bisa menggunakan wadah tong ataupun ember seperti ini ya melarutkan pupuk di dalam tong ataupun ember seperti ini tentunya akan lebih mempermudah ya sahabat tani dibandingkan misalkan misalkan kita melarutkan pupuk langsung ke dalam tangki semprot seperti ini tentunya akan lebih mempersulit kita ya sahabat tani di dalam pencampuran ataupun di dalam pengadukan pengadukannya kalau pupuknya ini sudah kita campurkan dengan air langsung kita aduk sampai larut dan merata ya sahabat tani aduk terus sampai pupuk yang ini benar-benar larut dan merata ke dalam air setelah sudah larut ke dalam air baru kita bisa pindahkan ke alat kocor ataupun alat semprot seperti ini ya sahabat tani alat tangki semprot seperti ini yang seperti yang akan saya gunakan ini dosis pupuk yang saya gunakan itu merupakan dosis versi saya ya sahabat tani jika sahabat tani berfikiran dosisnya itu terlalu banyak sahabat tani bisa menguranginya ya dan jika sahabat tani berfikiran dosisnya itu terlalu sedikit sahabat tani juga bisa menambahnya ya intinya sih semakin tinggi dan besar tanaman itu kebutuhan pupuk semakin besar juga ya sahabat tani semakin banyak walaupun dosis pupuk yang saya gunakan itu sama 4 gelas orea dan juga 4 gelas NPK Ponska namun tetap saja ya sahabat tani kandungan kandungan unsur hara nitrogennya ini lebih banyak selain memang pupuk orea ini mengandung unsur hara nitrogen sebesar 46% di dalam pupuk NPK Ponska ini juga mengandung unsur hara nitrogennya juga ya sahabat tani yaitu sekitar 15% jadi disini kandungan unsur hara nitrogennya lebih banyak ya sahabat tani seperti yang kita ketahui ya sahabat tani di awal pertumbuhan tanaman atau biasa kita sebut dengan fase vegetatif di awal pertumbuhan tanaman itu tanaman lebih membutuhkan unsur hara nitrogen ya sahabat tani karena memang unsur hara nitrogen ini dapat membantu tanaman dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman sahabat tani ya baik itu pertumbuhan akar batang ranting dan lain-lain sebagainya ya sahabat tani setelah tadi pupuknya sudah larut dan merata dan sudah kita masukkan ke dalam tangki semprot seperti ini kita langsung ke proses secara pengocorannya ya sahabat tani untuk di pengocoran yang pertama ini karena disini saya menggunakan tangki semprot dan tidak menggunakan ember ataupun cangkir untuk dosisnya untuk persatu tanamannya ini saya kira-kira aja ya sahabat tani mungkin ini mungkin ya sekitar untuk satu tanamannya ini dosisnya sekitar 200 atau 200 mili ya sahabat tani per tanamannya jika sahabat tani pada saat melakukan pengocoran dan gak sengaja terkena langsung ke tanamannya nah sahabat tani gak usah khawatir ya karena insya Allah tanamannya akan aman-aman aja ya sahabat tani pemupukan dengan cara kocor seperti ini tentunya akan lebih menghemat pupuk ya sahabat tani dibandingkan dengan pemupukan dengan cara tabur pemupukan dengan cara kocor seperti ini pun tanaman juga akan tetap tumbuh subur ya sahabat tani hasil panen pun juga gak akan kalah sahabat tani dibandingkan dengan pemupukan dengan cara tabur yang biasanya kalau kita melakukan pemupukan di tanaman jagung tapi memang ya sahabat tani pemupukan dengan cara kocor seperti ini pada tanaman jagung harus lebih sering kita berikan ya sahabat tani harus lebih sering kita lakukan dibandingkan dengan pemupukan dengan cara tabur yang biasanya kalau kita melakukan pemupukan di tanaman jagung dengan cara tabur cukup 2-3 kali selama masa tanam dan kalau misalkan kita melakukan pemupukan dengan cara kocor seperti ini harus lebih sering ya sahabat tani paling tidak 4-5 kali pengocoran ya sahabat tani selama masa tanam itu itulah sahabat tani kegiatan saya hari ini semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya terima kasih sudah mau menyimak video ini dan sampai jumpa sahabat tani di video video saya selanjutnya dadah bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati